Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat, pada kesempatan kali ini Saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Edukes Yaitu Bapak Heri Susanto Ini beliau bertanya Gimana jika konsumsi buah nangka bagi penderita diabetes? Nah, Sobat, buah nangka ini memiliki indeks ligamik serendah Yaitu antara 50 sampai dengan 55 saat masih belum terlalu matang Dan memiliki indeks ligamik serendah Yaitu 56 sampai dengan 60 saat sudah sangat matang Kandungan karbohidrat dalam buah nangka termasuk cukup tinggi Dimana dalam 100 gram buah nangka terdapat sekitar 24 gram karbohidrat Hal inilah yang menyebabkan buah nangka yang belum terlalu matang Ataupun yang sudah sangat matang Sama-sama memiliki beban glikamik di atas 10 Sehingga buah nangka termasuk dalam buah dengan beban glikamik sedang Jadi, bila dilihat dari indeks glikamik Beban glikamik dan kandungan karbohidratnya Maka buah nangka masih bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes Namun, dengan syarat yaitu Pertama, batasi konsumsinya dalam 1 hari cukup 1 sampai dengan 2 biji saja Itu pun sebaiknya dimakan 1 biji di pagi hari dan 1 biji di sore hari Yang kedua, sebaiknya pilih buah nangka yang belum terlalu matang Agar buah nangkanya masih termasuk dalam indeks glikamik rendah Yang ketiga, bila gula darah di atas 300 mg per desiliter Sebaiknya hindari dulu makan buah nangka Yang keempat, penderita diabetes dengan gagal ginjal Sebaiknya hindari makan buah nangka Karena buah ini tinggi kandungan kalium Nah, sobat, itu tadi informasi mengenai apakah penderita diabetes Boleh atau tidak makan buah nangka Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh